aku udah ada 2 film tapi gara-gara pandemi akhirnya tidak kayang tapi gara-gara pandemi akhirnya tidak kayang kalau mudah seperti apa sih yang mereka jangkalkan? kayak hidungnya 22 jam tapi padahal sebenernya mereka tidak mampu tapi padahal sebenernya mereka tidak mampu Halo semuanya kembali di channel aku Olpa Olpa dan hari ini aku bersama kakak cantik disini Kenapa Urba hari ini kita akan membicarakan kesibukan Kenapa selama ini sekarang ini apa aja dan Kenapa akan sharing tentang kegiatan dan bisnis Kenapa apa kabar Kenapa hari ini? sekarang kita lagi ada di CLBK di BSD iya terima kasih kan Alfa untuk satunya terima kasih juga Olpa sudah mengundang Olpa apa kabar? Alhamdulillah baik luar biasa luar biasa baik nah Kenapa saya kan suka ya suka sekali sama sosok Kenapa yang menurut saya sangat bersahajan kasih dan saya pikir Renapa itu termasuk orang yang sangat menginspirasi karena bukan cuma di entertainment Kenapa punya juga kegiatan selain di entertainment Kenapa punya bisnis makanan dan kopi saya mau tau dong Kenapa dan pasti penonton juga mau tau Kenapa gimana mulainya gitu sebenernya sih mulai banyak belajar aja sih karena kan kalau aku pikirnya gini kalau di dunia keartisan itu kan ups and down ya ada masa dimana kita oh berputar terus bagus apa segala macam nah sebenernya itu adalah momen yang paling bagus digunakan untuk kita para public figure atau artis memaiksinya terus untuk nabung nah pas waktu nabung ini barulah kita pakai uangnya untuk kita mengembangkannya lebih luas lagi dari investasi yaitu bisnis nah Kenapa berarti sekarang punya bisnis apa selain kopi kalau kita lagi di LOMK ya selain kopi kan berarti seperti yang kalian lihat sekarang kita lagi ada di CLBK Kopi yaitu cara laluan kopi yang di PSD ini adalah salah satu cabang yang ada di Jakarta dan kita sebenernya selama kemarin sebelum covid kita itu sudah mencapai 70 cabang wow cuman karena covid ini akhirnya banyak sekali beberapa yang tutup karena jujur aja selama musim corona ini omsetnya menurut pasti tapi puji Tuhan yang captain sih full justru malah naik makanan mungkin karena kalau makanan orang butuhkan ya kalau kopi kan memang aduh saingannya tuh banyak beban main jadi kita kayak mesti effortnya benar-benar harus tinggi banget disitu dan sekarang ini kita baru aja buka yang kulinernya makanan itu adalah pertensi food kita sudah ada di hampir 5 cabang oh wow kemarin kita baru buka di Papuan ini besok hari Selasa kita buka di Bogor wah nah bulan ini kemarin kita buka di Depok terus kita juga ada di Cirende dan mungkin ada beberapa lagi ada dua lagi yang kita mau persiapkan buat buka juga gitu itu sungguh luar biasa ya kanafa saya mau mau tanya dong kanafa boleh sharing sedikit ya untuk buka cabang buat kopi ya TLDK ataupun Daptain Seafood itu gimana maksudnya apakah kanafa punya tim atau kanafa untuk buka cabang ini apakah kanafa mungkin franchise atau gimana mungkin kita di stand oke jadi kalau kita mempunyai perusahaan berarti kan kita juga harus ngerti ini namanya organisasi perusahaan organisasi perusahaan itu seperti apa jelas aku punya tim aku ada orang purchasing aku ada orang admin aku ada orang yang marketing strategi aku ada orang buat finance kita juga ada driver terus yang buat pengiriman barang terus ada barista dan masih banyak yang lainnya juga kalau ditanya apakah ada partner mungkin kali ya ya aku ada satu partner dan sekarang ini kita lagi dalam perusahaan sekarang ini kita memang belum terlalu banyak expense karena ya risikonya sedikit lebih tinggi mungkin tahun depan kita akan jadi membicarakan kedepannya selanjutnya seperti apa gitu nah kalau di Captain Seafood sendiri aku kerjasama sama karena aku tuh orang suka makan aku suka makan kita semua suka makan lalu kita juga akhirnya akhirnya aku sama sahabat aku ini memang dia itu masak dia bisa masak apa sendiri nah terus akhirnya aku ajak kerjasama eh kita buka restoran ya aku bilang gitu nah terus abis itu manager aku ini dia ngerti yang namanya strategi dia ngerti yang namanya management dia ngerti yang namanya sistem gimana kalau Sani aku kerjain sendiri ini kita butuh sama sekali ya orang yang lain untuk saling membantu untuk saling bisa berkembang dan segala macem jadi kalau yang kuliner ini kita bertiga gitu berempat nah selain ngurusin CLBK dan Captain Seafood ini kenapa sekarang proyeknya di entertainment apakah mungkin film atau masimetra sebenarnya kalau kemarin sebelum Pak Denny aku udah ada 2 film tapi gara-gara Pak Denny akhirnya tidak tayang tapi gara-gara Pak Denny akhirnya tidak tayang rencananya tayang lebaran tapi karena Pak Denny semua bioskop ditutup iya nah akhirnya semua para PH yang produksi film layar lebar saat ini sedang mengalami betul banget ya gitu karena apa sih? filmnya tidak bisa dijual di bioskop kenapa kok tidak bisa dijual ke bioskop? karena bioskop itu dibatasi penontonnya hanya sampai 2,5% loh kok bisa kenapa nggak dimasukin aja 2,5% ya? nggak bisa karena ada satu film yang biayanya mencapai 24M ada film yang mencapai biayanya 15M mungkin kalau film-film yang biayanya cuma 5M betulnya nggak masalah betul aku masukin aja walaupun cuma penontonnya 25% tapi kalau seandainya film-film itu yang tidak bisa mencapai target atau BEP juga tidak bisa terus gimana? solusinya apa? kalau seandainya mereka menjual ke Netflix atau apa segala macam aku nggak tahu ya aku soalnya belum terlalu belajar seorang utuh tapi perkembangan dunia film sekarang dia seperti ini mudah-mudahan setelah ada vaksin ada harapan baru untuk insan-insan perfilman karena sekarang ini sebetulnya orang nonton TV lebih banyak sama orang nonton Netflix lebih banyak mana? jujur streaming lebih banyak disupai kenapa streaming lebih banyak disupai? ya mungkin karena ini juga mengikuti jaman teknologi yang semakin tinggi terus juga kualitas film yang semakin bagus pilihan film setiap minggu yang disajikan di setiap aplikasi streaming gitu kan jadi banyak sekali pilihan dari mana saat yang film itu? seluruh dunia jadi mungkin sekarang ini di dunia perfilman ini yang menjadikan itu sebetulnya web series nah jadi kalo di dunia keartisan mungkin tahun depan aku akan coba juga web series oh mudah-mudahan amin kita doakan untuk melancar kedepannya nah karena ini kan sekarang pandemi ya semua banyak sekali orang yang struggling dengan ini gitu loh gimana sih karena kenapa punya satinya karena kenapa juga punya bisnis penonton gimana untuk tetap surviving gitu ya kalo kamu tanya banyak orang di suasana pandemi ini wah temen-temen aku yang punya bisnis banyak yang belum tika apalagi perusahaan-perusahaan gede banyak sekali yang untuk-untuk banyak sekali yang belum tika karena mereka tidak lagi sanggup untuk memayar staffnya atau pegawainya atau mungkin pengeluaran yang terlalu apa namanya besar dan akhirnya pemasukannya tidak bisa dikebutin nah untuk sekarang ini bagi orang-orang atau bagi pebisnis-pebisnis yang masih berjalan walaupun mungkin onsetnya tidak seperti sebelum masa pandemi itu wajib bersyukur kalau karena kalau kita aja masih bisa berdiri itu masih puji Tuhan banget gitu loh berarti masih masih ada secar-car harapan lah gitu supaya nanti mungkin tahun depan ada perbaikan begini strategi apa yang karena kita gunakan untuk mengembangkan bisnis kan apa di masa pandemi ini? sekarang itu satu-satunya yang bisa kita tunjuk adalah strategi marketing online online platform online ya kenapa? sekarang itu ada facebook ads ada instagram ads ada google ads ada bahkan ada tiktok ads nah bagaimana caranya supaya kita bisa mengembangkan marketing di dunia online di dunia permasalahannya tidak banyak orang marketing yang bisa kita hire yang sungguh-sungguh mengerti tentang strateginya karena berapa kali itu juga bisa ganti-ganti orang gitu dan untuk mendapatkan orang yang benar-benar tempat itu memang bukan semua yang jadi ya tetap lah kita tetap berusaha yang memberikan apa ya perkembangan perkembangan ini kita berusaha untuk tetap di dunia platform yang digunakan dari sosial media ya mostly sekarang nah terus kenapa berarti kan kenapa ini sekarang kan apa ya tadi bilang pengusaha ya dan juga kenapa punya orang putri yang sangat cantik Mikaela bagaimana sih kenapa dengan kesibukan yang begitu padat bagi waktu dengan apa ya bagi ibu rumah tangga dan juga dengan bisnis-bisnis sekarang apa pastilah kalau aku tuh paling hari Senin sampai hari Rabu hari Kamis sampai hari Sabtu sampai minta terus ke kerja juga hari Sabtu sampai minggu ke kerja kelayanan nah ya sebisa mungkin lah tetap bagaimanapun juga tetap bisa bikin apa bikin waktu buat bagi-bagi semuanya nah kanafa jadi yang lihat kanafa orangnya sangat sederhana ya jangan bosan aja padahal sebenarnya kanafa ini bisa sebenarnya mungkin apa ya hidupnya lebih dari itu yang kata gaulnya hedon ya hedonisme anak karimanya hedonisme tapi kenapa kok kanafa mungkin seperti tidak tertarik untuk itu atau mungkin penjelasan kenapa di balik itu kenapa sama kenafa tetap jadi orang yang sederhana sampai saat ini karena itu luar biasa tidak semua orang kan bisa tetap pada dirinya sendiri ketika dia sudah mulai naik ke atas kadang-kadang banyak kan akhirnya kayak ah gue udah bisa kok gue udah mampu jadi mereka tuh agak melupakan dirinya jadi tiba-tiba jadi hedon gitu kalau kanafa masih bisa ngomong pertahanan ini kenapa dan bagaimana caranya ngomong pertahanan ini pertama karena aku itu satu ga bisa jaga perbiasaan what jadi mendingan gue gak pake perbiasaan itu udah paling bener gitu kalau yang lain mungkin kayak mungkin dari segi akunya sendiri karena dari dulu kan aku kayak 10 tahun ke belakang itu aku sering pelayanan aku sering pelayanan aku ngeliat aku tuh pelayanannya itu di perkampungan-perkampungan di desa-desa terus di pelosok-pelosok dimana orang itu tidak bisa makan mau buang air aja tidak ada toilet dan orang-orang yang sangat aduh mau buat makan aja susah betul-betul kadang-kadang suka apa ya suka ngerasain gimana hidupnya mereka betul-betul seanginnya mereka sekarang gitu di Indonesia itu sudah bisa membuka aplikasi apapun gitu kan pasti mereka akan melihat figur figur seperti apa yang mereka lihat banyak sekali figur-figur yang membuat mereka mengingini menjadi figur itu betul mengingini menjadi si role model itu sendiri role model seperti apa sih yang mereka dengalkan kayak hidupnya tapi padahal sebenarnya mereka tidak mampu tapi padahal sebenarnya mereka tidak mampu akhirnya apa yang mereka lakukan mereka bisa saja menghalangkan segara cara mereka bisa saja melakukan banyak hal yang sebenarnya itu tidak berkenan tidak mampu dan akhirnya disitu aku merasa bahwa seorang influencer atau public goal itu mempunyai perangan yang sangat penting selain dia bertanggung jawab pada banyak orang tapi dia juga bertanggung jawab di latihan Tuhan gitu jadi aku rasa kalau seandainya aku melakukan sesuatu hal yang tetap mewah ataupun gaya hidup aku juga mewah apa segala macam kasihi kasihi sepertinya orang berlomba untuk memamerkan kehidupan head on dan saya salut memang itu tadi saya bilang tidak semua orang bisa bertahan dengan kesederhanaan ketika di atas jadi yang pas tadi saya kena cerita tentang karena fakta pelosok-pelosok saya juga saya juga dari Papua ya kenapa dari Papua juga orang hidupnya tidak seperti Jakarta jadi memang bahasa kasarnya itu mungkin jangan lupa lihat ke bawah gitu ya jadi kan sebagian besar orang banyak orang banyak orang yang berpikir bahwa oh kita harus menainkan gerajan hidup kita betul tapi mindset orang itu sendiri dalam apa namanya menaikkan gerajan itu adalah dengan hidup yang lebih biwa dari jalan mobil pakaian kebiasaan mungkin dan yang lain-lain nah kalau buat cara sulit pandang aku sendiri menaikkan gerajan hidup aku itu lebih karena aku tidak hidup aku tidak dinilai lebih baik pada saat aku mengenakan apa yang bagus atau mengenakan belian yang mahal ataupun yang lain tapi lebih banyak seberapa banyak kamu buat hari ini buat orang lain seberapa banyak kamu membantu orang lain seberapa banyak hidupku berdampak untuk banyak orang seberapa banyak kamu menyeguhkan hati orang lain jadi buat aku buat aku derajat hidup yang tinggi itu seperti ini karena banyak kan ada ada istilah harta tahta wanita harta tahta apa gitu kan maka kebanyakan orang kalau sudah punya harta dia merasa bisa cari perempuan mana saja atau mungkin dia bisa cari laki-laki mana saja tapi banyak sedikit dari orang yang kalau harta gue punya harta ada tahta tapi gue juga bisa jadi berkat terbaik membangsa gitu nah istilahnya itu gak banyak kalau aku aku harus kaya aku harus kaya-kaya supaya aku bisa jadi berkat nah jadi pengennya sih seperti itu ya dalam nama Yesus ya kita punya cita kan masing-masing kayak aku punya cita-cita ya ya seperti itu makanya kayak nikah aku ajarin dari sekarang untuk lebih banyak share sama orang apa yang membuat hidup kamu dilihat sama orang kalau orang melihat apa yang kamu pakai ya kau satu sih kita gak perlu mengputikan diri bagaimana kita bisa gitu biar aja orang kalau lihat kita pakai ibu biasa terus dia menganggap kita orang tidak punya habis biar aja kenapa? karena itu melatih untuk kita bisa melatih karakter kita bisa melatih diri kita sendiri kadang kita kita memang perlu berbicara dengan orang-orang seperti itu betul nah apakah aku perlu untuk me apa mencari pengakuan itu tapi untuk apa? kalau seandainya pengakuan itu yang aku butuhkan untuk kepuasan diri aku sendiri dan itu tidak berkenan harapannya Tuhan yang buat aku itu kalau aku sih seperti itu makanya mindsetnya pasti dirubah ini juga jadi bagaimana supaya aku bersyukur banget saat dimana semuanya bagus aku juga punya apa namanya pekerjaan yang bisa membiarkan hidup kita dan bisa bantu banyak orang tapi bagaimana aku dihadapan orang itu tetap seperti yang biasa aja luar biasa banget ya ya iya ya kenapa soalnya apa ya saya tuh benar-benar kayak kadang-kadang tuh itu ya saya tuh kadang-kadang saya tuh setiap hari mencoba untuk saya selalu berbagi kenapa walaupun mungkin satu hari saya mungkin gak seorang kasih ya kita di Indonesia banyak banget kan orang susah jadi saya makanya di dalam mobil tuh pasti ada skardus-skardus air sama snack-snack gitu biar kalau saya ketemu orang saya kasih air minum atau enggak misalnya setiap hari saya langsung beli makan di warung mungkin 2-3 pukul atau mungkin kalau ada berikan lebih jadi saya mungkin beli 10-20 tapi itu saya lakukan setiap hari kenapa jadi saya pikir kita tidak akan miskin ya dengan memberi gitu jadi ketika kenapa ngomong itu saya nyambung gitu kayak itu luar biasa jadi message aku sih sangat misalnya sudah kan kita berbuat baik nantinya gitu sudah kan kita berdampak hidup kita buat berbeda orang gitu sudahkah kita menjadi kesaksian hidup untuk menutup hidup orang lain betul-betul karena kadang-kadang orang berpikiran bahwa uang bisa menimbulkan uang bisa memberikan keharian saya kenal banyak sekali orang yang suka memperkaryakan tapi hidup ini tidak berbeda gitu jadi kebahagiaan itu tidak diukur dari apa yang sebenarnya kita punya yes kita diberikan untuk menikmati hidup tapi itu bukan suatu hal yang membuat kita hidupnya jadi jadi kayak yang tadi kamu bilang kayak oke gue bahagia karena gue kaya atau gue bahagia karena gue punya uang rata kekuasaan enggak jadi resep resep karena kak untuk bahagia itu berarti berbaginya ya satu itu terus kita punya damai sujahtera kita punya apa pika punya mika jadi udah luar biasa banget jadi kayak tergantung kita menikmati ya betul ya mau ngapain lagi gitu loh istilahnya kayak sekarang ini juga sebenernya masa-masa kayak ini kan sebenernya kita semua gitu ya betul jadi saya sudah berbincang-bincang dengan kanakla dan menurut saya sangat-sangat menginspirasi dan saya yakin teman-teman yang nonton juga akan rasakan hal yang sama nah terakhir yang apa sebelum kita menutup petongan kali ini apa pesan dan pesan terhadap semua yang nonton terutama anak muda jaman sekarang jaman milenial ini ya mungkin satu kali pergaungan yang buruk merusak kebiasaan yang baik wow itu bener banget sih itu bener banget jadi ya selama kita muda kita harus bergaung siapa lingkungan kita siapa warna misudah kita apakah dia membuat info kita dengan baik apakah dia memberi apa memberi kita pengetahuan lebih baik lagi bagaimana kita harus hidup bagaimana kita harus bertahan atau bagaimana kita harus dikerja karena banyak sekali anak-anak muda yang menyenyikan hidupnya untuk sesuatu hal yang tidak penting yang akhirnya mereka terlambat untuk bekerja yang akhirnya mereka tidak punya biaya hidup atau mereka tidak tidak ada pekerjaan tetap yang akhirnya banyak sekali pengangguran disini aku cuma pengen bilang kepada anak-anak muda justu di masa Buddha adalah masa yang paling tepat buat kita explore tentang apapun itu apalagi di dunia sekarang ini banyak sekali pengetahuan pelajaran yang bisa kita cari lewat youtube atau belajar terus dan belajar terus 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 istilahnya supaya kita mengerti apa sih yang baik untuk masa depan kita terima kasih banyak terima kasih terima kasih terima kasih semuanya terima kasih banyak terima kasih terima kasih semua yang sudah nonton semoga yang baik-baiknya teman-teman bisa ikuti dan yang buruknya jangan oke sampai ketemu di youtube berikutnya terima kasih terima kasih opa